Halo guys, kali ini saya akan masak-masakan kampung ya Ini adalah petola dan juga udang Nah, bagaimana kakak seron seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Sazali Nah guys, kali ini saya akan masak gula ya Ini adalah petola, saya sudah potong ukuran kecil-kecil ya Ikut selera saya Kemudian juga ada udang Nah, ini udang ya, tidak terlalu besar Juga tidak terlalu kecil Udang masih basah ya Ini dalam kuali ada cabai merah yang sudah dihaluskan Buang merah, buang putih, jahe kunyit, lingkuas dan lain-lain ya Semua saya sudah bersihkan dan sudah haluskan ya Bahan yang untuk dihaluskan Oke, sekarang saya akan peras kelapa Nah, seperti biasa ya Ini adalah kelapa asli Ataupun memang kelapa yang saya petik sendiri Dan saya parut sendiri Dan sekarang ya Saya akan ambil santan sendiri Akan peras sendiri ya Nah, ini adalah kelapa Yang original Bukan beli di warung ya Kelapa yang sudah Paket, sudah jadi seperti itu Oke, kita tunggu sebentar ya Sehingga siap Santan nantinya saya akan hidupkan api kompor Dan kita akan masukkan bahan-bahan lainnya Oke guys Ini kelapa ya Saya sudah ambil santannya Dan kompor saya sudah Onkan ya Sudah hidupkan Kita tunggu sebentar Sehingga mendidih Nanti saya akan masukkan Bahan-bahan lainnya Oh ya, ini adalah petola ya Kalau di tempat saya Namanya petola Dan kalau tidak salah ya Bahasa Indonesia nya juga petola Namun banyak ya Saya baca di media sosial Namanya adalah oyong Itu terserah ya Ikut daerah masing-masing Ada juga yang namanya Mungkin berbeda tempat lain ya Itu mungkin Nama di daerah Masing-masing ya Nama spesifiknya Oke Sekarang sudah mendidih ya Saya masukkan petola Ataupun oyong Yang saya sudah potong-potong ya Ini adalah petola Saya beli di pasar ya Ukuran segini 6 piece Itu adalah Cuman 5.000 rupiah Nah ini Di tempat saya Di Pasaman Barat Di sini ya Ini masih tergolong murah Sayur-sayuran Masih tergolong murah Dan banyak Di antaranya Sayur-sayuran Seperti yang saya masak sebelumnya ya Boleh dicari Di sekitaran rumah kita ya Tidak perlu dibeli Ataupun Tidak perlu ke pasar Semua Kebanyakan adalah Ada di sekitaran rumah Oke Saya sudah masukkan Petola Kita tunggu sebentar ya Kemudian nantinya Saya akan masukkan Udang Nah Di sini terlihat ya Kuahnya sudah pun Berubah warna Dan petola ini Biasanya tidak menunggu Waktu lama ya Untuk matang Untuk cukup masak Jadi Kita cepat-cepat saja ya Saya akan masukkan Udang Dan begitu juga Dengan udang ya Udang juga Biasanya tidak menunggu Proses lama Untuk masak Oke guys Seperti biasa ya Kita akan terus kacau Jangan biarkan Kuahnya mendidih Ataupun Jangan sampai berbuyih ya Kalau sudah pun Mengumpal Bulat-bulat seperti itu ya Dan artinya Masakan kita Kurang sedap Oke Seterusnya Saya akan masukkan udang Nah ini adalah Udang yang Tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil ya Saya beli di pasar Dan ini Sudah dua kali masak ya Saya masak ya Dan saya masak Biasanya memang Tidak banyak ya Kira-kira dua genggaman Seperti itu ya Ukurannya tidak terlalu kecil Dan juga tidak Terlalu besar Dan ini Dua genggaman ini ya Dan itu hari Juga sudah pernah Saya masak sekali Ada lagi Satu porsi lagi ya Masih di kulkas Itu hanyalah Sepuluh ribu Jadi memang Di tempat saya disini ya Di pasaman barat Masih Sangat-sangat murah Harganya Masih berpatutan Oke Sekarang udang Saya sudah masukkan Dan kita tunggu sebentar ya Sehingga Semua bahan-bahan Sudah pun Boleh dibilang Sudah masak ya Karena ini Kuahnya juga Sudah berubah Warna Sudah terlihat ya Warnanya sudah gelap Sedikit Tapi saya akan tunggu sebentar lagi Baru saya akan Masukkan Sedikit garam Dan juga Sedikit mici Oke guys Sayuran-sayuran seperti ini ya Biasanya memang Identik dengan Sayuran Ataupun Masakan-masakan kampung Dan disini ya Sayur petola Memang banyak Dijual di pasar Karena disini Di tempat saya Di pasaman barat Masih banyak Sayuran-sayuran Yang segar Dibawa petani ya Ke pasar ya Masih Boleh dicari Seperti itu ya Jadi kebanyakan adalah Memang asli Dari petani ya Dan ini Sayuran-sayuran ini Memang masih Segar-segar Oke Sekarang sudah terlihat ya Semakin berubah warna Kuahnya Dan juga Sudahpun mulai mendidih Dan ini juga Artinya Masakan kita ya Sudah hampir Masak Dan ini tidak menunggu Waktu lama Saya akan masukkan Sedikit garam Dan juga Sedikit Ajinomoto Oh ya guys Sayur petola Seperti ini ya Dan kebanyakan Sayur-sayuran kampung Yang saya sebut tadi ya Itu memang Sangat sesuai ya Kalau kita Campur Ataupun Sama masak Dengan udang Juga boleh Dengan Ikan Asin Juga boleh Dengan Ikan air tawar Dan sayur petola Ini ya Juga Sangat sedap ya Kalau kita Masak Seperti masak Sob Dengan bihun Seperti di video Saya sebelumnya Juga saya sudah Masak ya Bersama Bihun Ataupun Suhun Ini adalah Sangat-sangat Sedap sekali ya Apalagi Kalau Di rumah Banyak anak-anak Yang tidak suka Masakan pedas ya Boleh dikasih Seperti Baseball Ataupun juga Bebola ikan Seperti itu ya Oke Sekarang saya akan Kasih sedikit garam Dan juga sedikit Micin ya Nah Seperti biasa ya Bagi yang tidak suka Micin boleh diganti Dengan resep lain ya Ataupun Yang biasanya Anda gunakan Dalam masakan Dan seperti biasa juga ya Saya adalah orangnya yang Suka masaknya Sangat sederhana Simple ya Dan tidak Banyak Seperti yang saya Perlukan ya Dalam masak ya Cukup bumbunya beberapa Yang saya Perlukan saja ya Cuman Bahan-bahan pokok Begitulah kira-kira ya Saya tidak suka Menggunakan Banyak bumbu-bumbu Ataupun resep-resep lain ya Karena saya tidak biasa Menggunakan Seperti itu Jadi saya hanya Menggunakan Garam dan juga Ajinemoto Dan saya sendiri ya Kalau untuk masakan gulai Saya tidak pernah Kasih penyedap rasa Seperti masako Ataupun sasa ya Dan itu saya gunakan Untuk Memasak Sup Oke guys Sampai disini Video ini ya Ini pun sudah cukup Masak ya Dan saya sudah Matikan api kompor Dan jika Anda Terinspirasi Boleh dicoba di rumah ya Karena semua Bahan-bahan yang saya gunakan Adalah Bahan-bahan yang Sangat-sangat simple Sangat sederhana Dan semuanya Mudah didapat Dan jumpa lagi Di video-video seterusnya ya Bagi Anda yang Selalu setia dengan channel saya Dan selalu menonton video-video saya Terima kasih Anda sudah bergabung Dan jika Anda suka Mohon dukungannya Subscribe Like Comment Dan juga share Dan jumpa lagi Di video-video seterusnya Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax